oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome in communication in english class ya and now i will show you the example script for presenter jadi disini saya akan memberitahu kamu ya contoh dari script bagaimana sih kita akan menampilkan presentasi kita nah sebelum kita akan mempresentasikan powerpoint ya untuk dipresentasikan kita harus menyampaikan pendahuluan dulu ya pendahuluannya itu yaitu berupa greeting atau sapaan nah disini ada greeting atau sapaan ya jadi sebelum kamu mulai ya mau menunjukkan powerpoint atau video jadi kamu harus menyampaikan dulu para audiens ya contohnya good morning ladies and gentlemen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh it is a no honor for me today to stand in front of you to the level of presentation ya selamat pagi bapak ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini adalah sebuah kebanggaan untuk saya ya hari ini untuk berdiri di depan kalian semua untuk mempresentasikan sesuatu ya kemudian yang kedua adalah topik kamu disini sebutkan topik yang kamu akan bawa itu apa misalkan the topic of my presentation is how to speak english well misalkan ya jadi topik presentasi saya adalah bagaimana caranya berbicara bahasa inggris dengan baik oke kemudian background itu adalah latar belakang ya jadi kamu silahkan sebutkan latar belakang disini misalkan as we know that english is a word language so many people learn english language ya misalkan itu latar belakangnya yaitu bahasa inggris adalah bahasa dunia ya jadi banyak orang mempelajari bahasa inggris misalkan seperti itu kemudian objective outlining itu apa sih objective outlining itu jadi disini tuh dijabarkan mengenai harapan ya harapan si presenter tersebut kemudian disini juga dijabarkan poin-poin yang akan dibicarakannya itu apa aja ini misalkan hopefully the presentation will give you knowledge about how to speak english misalkan berharap ya presentasi ini akan membuat kalian bisa belajar bahasa inggris dengan baik misalkan seperti itu kemudian in this presentation i will cover 3 main point ya jadi dalam presentasi ini saya akan member cover ya 3 point utama yang pertama misalkan how to read vocabulary second how to read grammar for example ya how to speak up and the third is how to speak up misalkan dalam presentasi ini saya akan member cover 3 point utama yang pertama adalah bagaimana untuk meningkatkan vocabulary yang kedua bagaimana untuk meningkatkan grammar ya atau kata bahasa dan yang ketiga bagaimana untuk berbicara seterusnya kemudian conclusion dalam conclusion itu adalah kesimpulannya so that would be the overall structure of my presentation and now lets move on the first point jadi dalam conclusion ini akan mengalihkan kepada presentasi yang pertama tersebut presentasi yang menggunakan power point ya di presentation time nah dalam presentation time ini kalian silahkan terangkan ya power point kalian isi dari power point kalian kalian menjabarkan dari slide 1 dan sampai slide terakhir ya gitu atau misalkan kalian mempresentasikannya misalkan menggunakan proyektor boleh menggunakan whiteboard juga boleh atau video juga boleh itu tergantung kalian nah itu tuh adanya di presentation time atau waktu presentasi kemudian next itu ada akhirnya nah part 2 ini ada akhirnya jadi akhirnya silahkan pak bu baiklah seperti ini ya ladies and gentlemen i think that's the end of my talk today bapak dan ibu saya pikir itu adalah akhir dari bicara saya hari ini ya kemudian abis itu summarizing setelah itu kita summarizing atau rangkuman ya to sum up there are for example ya 3 point that's the main point first increase your vocabulary second increase your grammar and third you keep up well for example ya itu contohnya saja kemudian closing nah penutup disini aku tadi baca thank you for your attention assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah ini adalah contohnya bagaimana kalian berbicara sebelum kalian presentasi ya jadi jangan langsung kalian membuka power point kalian lalu menerangkan tapi kalian harus meniapa dulu kemudian memberitahu latar belakangnya apa kemudian topicnya apa kemudian kayak poin-poin utamanya apa saja seperti itu baru kalian menerangkan power point isinya ya isi dari power point kalian nah nanti untuk tugas kelas 12 yang untuk UTS komis silahkan kalian melakukan isi seperti ini ya kalian isi titik titik yang ini berdasarkan sesuai dengan jurusan kalian setelah jurusan kalian latar belakangnya pun isi betul ya sesuai jurusan kalian jadi harus menyambung ya harus nyambung dari topic, topic, dan objektif dan lain-lain itu harus nyambung ya oke kemudian rangkuman juga harus nyambung berdasarkan tadi poin-poin yang ada di objektif online tersebut ya oke nanti ini akan diambil penilaiannya ya untuk nilai OTS oke i hope all of you understand what my explanation today ya thank you for your attention wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minggu minggu minggu